Selamat pagi, Narasi People! Untuk mulai hari mu, yuk kita update informasi di Narasi Pagi bersama aku Deborah Mulia. Pertama, ada update terkait penerima vaksin gotong royong yang kesulitan dapat vaksin booster dan update pembangunan IKN. Selain itu, ada juga kesaksian Amber Heard di sidang aktor Johnny Depp. Dari dunia olahraga, ada timnas Indonesia yang bakal tanding di SEA Games 2021. Berikut selengkapnya. Masih ingat sama program vaksin gotong royong? Nah, beberapa waktu ini ada yang menyampaikan kalau penerima vaksin dari program tersebut kesulitan mendapatkan vaksin booster. Ada yang ribet sama urusan kantor, ada juga yang susah cari boosternya. Hmm, kok jadi gini ya? Buat yang lupa, vaksin gotong royong adalah program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi karyawan dan individu lain yang pendanaannya dibebankan ke perusahaan. Salah satu vaksin yang dipakai adalah Sinopharm. Beberapa penerima vaksinasi primer lewat vaksin gotong royong mengaku menyesal ikut programnya. Sebab mereka seakan dipersulit untuk memperoleh vaksin booster. Ada yang sudah resign dari kantor mereka. Ketika ingin mendaftar untuk vaksin booster, justru tidak diperbolehkan karena vaksin primernya tercatat pada kantor lamanya. Saat mencoba bermigrasi data ke penyelenggara program Biofarma, malah tidak membuahkan hasil. Selain itu, vaksin gotong royong yang memakai merek Sinopharm membuat para pekerja makin sulit mendapatkan booster. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan bahwa warga yang divaksin Sinopharm untuk vaksinasi primer harus mendapatkan vaksin satu dosis merek Sinopharm pula untuk booster. Warga yang hendak booster pun merasa kesal dengan kebijakan ini. Penerima Sinopharm merasa dipersulit untuk mendapatkan booster. Ada juga warga yang sudah ikut booster secara mandiri, tapi sertifikat vaksin ketiganya tidak terbit. Lagi-lagi, karena ia merupakan peserta program gotong royong. Kemudian, ada warga yang harus membayar ratusan ribu rupiah agar bisa mendapatkan vaksin booster Sinopharm secara mandiri. Menanggapi isu ini, PT Bio Farma sebagai penyelanggara program bilang stok booster mereka sebetulnya mencukupi. Namun, kayaknya banyak perusahaan yang nggak lagi mendaftarkan diri untuk ikut program vaksinasi booster. Akibatnya, para pekerja bingung mencari akses. Bio Farma pun menyampaikan solusi. Warga yang sudah tak bisa lagi ikut vaksin booster dari perusahaan agar datang ke program vaksinasi oleh Bio Farma atau Kimia Farma di sejumlah titik. Sementara, Jubir Kemenkes, Siti Nadia Tarmis bilang bahwa masih menunggu pengelola vaksin Sinopharm untuk bersinergi perihal booster. Waduh, waduh, katanya mau percepatan vaksinasi, tapi malah ada yang nggak bisa booster. Jangan sampai ada vaksin yang terbuang lagi karena kadalu warsa gegara hal-hal administratif yang ruwet kayak gini deh. Walau di tengah pandemi, rencana pembangunan ibu kota baru tetap digas terus. Terkini, Presiden Jokowi baru aja terbitin beberapa regulasi baru nih. Hmm, ada apa aja ya? 5 regulasi diterbitkan Jokowi sebagai turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Untuk komposisinya, ada 1 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Pertama, ada PP No. 17 Tahun 2022 yang mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran pemindahan IKN Nusantara. Belait ini ditetapkan pada 18 April 2022. Tertulis dalam PP ini, sumber pendanaan IKN baru berasal dari APBN dan atau sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Nggak kelupaan, dalam PP No. 17 ada diatur juga tentang pajak khusus di IKN yang bisa dipungut oleh otorita Ibu Kota Negara. Ada apa aja ya? Ibu Kota baru nanti bisa mengut pajak buat pembangunan mereka dari 13 pajak. Ada pajak kendaraan motor, pajak rokok, hingga pajak sarang burung walet. Tak cuma PP No. 17, Jokowi juga menekan perpres No. 62 Tahun 2022 tentang otoritas Ibu Kota Nusantara. Perpres ini berisikan detail kewenangan dan fungsi badan otorita Ibu Kota, serta pembentukan Dewan Penasihat Otoritas IKN. Bambang Brojonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi, bakal menjadi Ketua Dewan Penasihat Transisi Ibu Kota Negara Nusantara. Kita lanjut lagi, ada Perpres No. 63 tentang perincian rencana induk IKN dan Perpres No. 64 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN tahun 2022 hingga 2024. Terakhir, ada Perpres No. 65 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN. Perpres No. 65 ini mengatur tentang perolehan tanah melalui mekanisme pelapasan hutan atau pengadaan tanah. Ibu Kota Baru tetap jalan terus nih. Jangan lupa, kita sebagai warga negara yang baik tetap pantau semua perkembangannya ya. Kawal terus soalnya bangun IKN pakai duit kita kan. Sidang kasus Johnny Depp melawan mantan istrinya Amber Heard berjalan kembali nih. Setelah minggu lalu, Depp yang bersaksi, kini Heard mulai kasih berbagai pembelaan baru dan nyudutin mantan suaminya. Lah, kalau gini yang bener siapa dong? Kasus gugatan dari aktor Johnny Depp terhadap mantan istrinya Amber Heard memasuki babak baru. Heard akhirnya memberikan kesaksian untuk pertama kalinya dalam sidang melawan mantan suaminya Depp pada 4 Mei 2022 kemarin. Heard menyebut bahwa sosok Johnny Depp di kehidupan nyata dan di film berbeda. Depp disebut berubah menjadi monster karena mengonsumsi alkohol dan narkotika. Heard juga menyebut dirinya kerap menerima kekerasan fisik. Heard mengatakan pula kalau si Depp sering sekali cemburu dengan Heard sampai dirinya dituduh berselingkuh. Katanya Depp bisa sampai melempar gelas, membalikan meja, dan memukul dinding karena hal itu. Tak cuma itu, psikolog klinis yang dilibatkan dalam kasus ini juga bilang kalau Johnny Depp melakukan kekerasan seksual seperti memaksa berhubungan badan dengan Heard. Buntut dari buka-bukaan di depan sidang ini, banyak orang yang tetap berpihak kepada Johnny Depp. Bahkan muncul petisi untuk menendang Amber Heard dari film Aquaman 2 yang ia bintangi dan akan segera tayang. Per 5 Mei 2022, setidaknya sudah ada 3,5 juta orang yang menandatangani petisi itu di change.org. Sidangnya makin panjang dan pelik nih. Semoga semakin ada titik terang ya. Dan yang pasti, kekerasan dalam bentuk apapun dan siapapun yang melakukan itu salah. Sepakat ya! Kamu fans timnas Indonesia? Nah, malam ini tim sepak bola kita bakal tanding lawan Vietnam di babak penyisihan SEA Games 2021 Hanoi. Tapi, ada banyak drama nih dari beberapa hari lalu pas timnas latihan. Setelah setahun tertunda, SEA Games 2021 Hanoi bakal dilaksanakan mulai 12 Mei 2022 pekan depan. Namun, untuk cabang olahraga sepak bola akan digelar lebih awal. Timnas Indonesia U23 bakal melawan tuan rumah Vietnam pada pertandingan pertamanya. Pertandingannya dijadwalin hari ini pukul 7 malam di Vietri Stadium Puto. Nah, disinilah muncul banyak drama. Sejak Indonesia mendarat di Vietnam 3 Mei 2022 kemarin, Garuda Muda seakan-akan dikasih fasilitas yang memadai sama tuan rumah. Pasalnya, timnas dapat tempat latihan di lapangan bebeng yang kurang bagus. Menurut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, rumput dari lapangan bebeng kurang layak dan tidak cocok buat sepak bola modern. Tempat latihan Indonesia pun lokasinya 18 km dari venue pertandingan hari ini. Gak cuma Indonesia, timnas Myanmar pun juga dapat lapangan latihan yang kurang bagus. Mereka dikasih tempat di stadion distrik Temnong dan rumputnya tidak rata dan banyak yang mengering. Wah, wah, terus tuan rumah Vietnam dapat lapangan yang kayak gimana ya? Dan ternyata, sebagai tuan rumah, timnas Vietnam dapat tempat latihan yang lebih bagus lho. Nah, kira-kira perbandingan lapangan latihan timnas Indonesia dengan Vietnam. Lokasi latihannya pun jaraknya cuma 4 km dari venue pertandingan nanti. Selain itu, Vietnam juga minta aparat kepolisian buat jagain timnas Vietnam selama latihan. Pelatih kepala Vietnam Park Hang Seo Sih bilang, biar gak ada yang mata-matain strategi mereka buat pertandingan nanti. Gak mau kalah, Ketua Umum PSSI Iwan Bule sampai minta bantuan Kementerian Luar Negeri RI biar latihan timnas Indonesia dijagain tentara. Menurutnya, ini biar gak ada yang bisa gangguin latihan timnas dan agar Garuda Muda bisa tetap fokus menjelang lawan Vietnam nanti malam. Timnas Vietnam menjadi lawan yang patut diwaspadai. Sejak helatan piala AFF 2020 lalu, timnas Vietnam udah sebar-sebar saiwar ke timnas Indonesia. Dalam satu komentarnya saat itu, pelatih Vietnam nantangin Indonesia buat main nyerang saat lawan Vietnam. Dia anggap bisa eksploitasi pertahanan Indonesia yang sebelumnya kebobolan 3 gol lawan Laos dan Kamboja. Hasilnya, Indonesia justru jadi juara grup hasil menahan imbang Vietnam. Belum juga mulai tanding, saling serang lewat faktor non-teknis udah bikin panas duluan nih. Tapi penentuannya tetap di lapangan hijau ya. Kalau kamu bakal nonton gak nih pertandingan nanti, menang gak nih timnas Indonesia? Itu tadi 4 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Minggu depan Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa!